Menteri Kesehatan Budi Gudadi Sadikin memastikan penyuntikan vaksin ketiga hanya untuk tenaga kesehatan saja. Ya, hal ini dinilai lantaran tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Pemerintah memastikan pemberian booster atau vaksin dosis ketiga hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dan beresiko tinggi yang membantu masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gudadi Sadikin mengimbau meski permintaan masyarakat cukup tinggi untuk mendapat vaksin dosis ketiga, masyarakat biasa atau non-NAKES cukup dengan vaksin dosis kedua. Atini pemerintah terus menggenjot pemberian vaksin booster untuk NAKES. Itu sudah dikirim ke seluruh Indonesia minggu lalu. Kami mengharapkan sesegera mungkin itu bisa diselesaikan. Jadi saya minta ke semua diingkir agar kalau bisa diselesaikan dalam dua minggu. Selain pemberian booster vaksin untuk NAKES, pemerintah juga terus mengejar target vaksinasi pada Agustus sebanyak 70 juta per bulan. Dari Jakarta, Devian Mansyah, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton!